Halo semuanya dan selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membagikan kepada kalian sebuah partai yang unik dan singkat untuk dibahas. Permainan ini dimainkan oleh Paul Morphy melawan Carlos Carpenter pada tahun 1849 di New Orleans. Kenapa pertandingan ini menarik? Karena Morphy purbenteng atau tidak menggunakan satu bentengnya. Baiklah, mari kita bahas permainan unik dan singkat ini. Morphy memegang bidak putih dan Carlos memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4, pion makan, dan gajah ke C4, Scott Gambit. Dibalas gajah B4, skak, permainan yang cukup agresif. Ditutup menggunakan pion, dan pion makan pion, lalu rokade oleh putih. Pada posisi ini, walaupun pertahanan tengah putih terbuka, putih tidaklah kalah posisi. Tapi ini adalah posisi yang bisa dibilang imbang. Permainan hanya menunggu siapa yang akan membuat blunder terlebih dahulu. Kemudian, pion makan pion B2, hitam ingin memberikan tekanan lebih kepada putih. Yang sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan, harusnya hitam melanjutkan pengembangan perwiranya. Dibalas gajah makan pion, dan mengancam pion G7. Di sini putih benar-benar unggul posisi, kedua gajah memotong garis diagonal dengan sempurna. Dan hitam masih kesulitan mengembangkan perwiranya. Gajah F8, melindungi pion G7. Sebenarnya ini adalah blunder yang membuat hitam kalah tempo. Yang seharusnya hitam tetap melanjutkan pengembangan perwiranya, yaitu kuda F6. Mari kita analisis. Setelah kuda F6, pion maju mengancam kuda. Kuda K5, kuda C3, kuda yang berbahaya. Maka, gajah harus memakan kuda, lalu gajah makan gajah, dan rokado oleh hitam. Permainan mungkin akan berlanjut lebih lama. Tapi, sudahlah, toh ini permainan 200 tahun yang lalu. Kemudian, dibalas pion ke E5, menusuk lebih dalam, dan pion D6, langkah blunder oleh hitam. Dan di sini, Morphe menemukan sebuah ide yang bisa dibuat untuk membuat jebakan. Lalu, jebakan apa yang dibuat oleh Morphe? Mari kita lihat. Setelah pion D6, Morphe menggerakkan benteng ke E1, membuat pakuan. Kemudian, pion makan, membuka lajur D, sehingga menteri saling berhadapan, dan menginginkan pertukaran menteri. Dibalas kuda makan pion. Menteri pangkat menteri. Dan di sini, Morphe tidak tertarik dengan menteri. Tapi, tetap melanjutkan jebakannya. Apakah kalian tahu langkah apa selanjutnya? Dan, ya, langkah selanjutnya adalah gajah makan pion F7, skap. Dalam posisi ini, hitam mempunyai dua peta untuk menghindar, yaitu peta D8 dan E7. Dan, raja melangkah ke peta E7. Mungkin dikarenakan putih takut ke peta D8 karena ancaman benteng nantinya. Jadi, raja memilih ke F7. Langkah yang bagus oleh Morphe, yaitu kuda G6, skap. Dan, raja makan gajah. Lalu, apa yang dilakukan putih selanjutnya? Morphe hanya menggerakkan kuda makan benteng H8, skak mat. Mat yang indah oleh Morphe. Benteng menguasai lajur E. Dan gajah menguasai lajur diagonal papan. Dan, pertandingan ini dimenangkan oleh Paul Morphe. Jadi, itulah ulisan pertandingan singkat ini. Yang terjadi di Orlan pada tahun 1849. Jika kalian ingin melihat partai-partai menarik lainnya, silakan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Dan, silakan berkomentar jika ada yang mau didiskusikan. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!